Terima kasih telah menonton Kini dapat tersenyum lebar Betapa tidak, setiap bulan pria berusia 35 tahun ini Mampu menjual 300 ribu bibit beragam sayuran Terutama bibit cabai rawit, cabai keriting, cabai merah besar, tomat, dan kembang kol Harga bibit yang dipatok Ansori termurah Rp150 untuk bibit cabai rawit Dan tertinggi Rp280 untuk bibit tomat metafila Pembelian datang ke tempat Ansori bukan hanya petani pembudidaya dari Lombok Timur Melainkan juga dari Lombok Tengah dan Sumbawa Jadi awalnya gini Pak, dulunya kan kami sebagai petani budidaya Nah, sering mengalami kegagalan di masalah pembibitan Dan yang paling parah, kalau terjadi kegagalan di pembibitan ini bisa-bisa gagal nanam Sehingga melihat usaha kayaknya ini berpotensi menurut saya Mengalami permasalahan yang tadi, akhirnya coba membuka dengan usaha bibit ini dari kecil-kecilan Menurut bapak dua anak ini, perputaran uang dari bisnis bibit sayuran sangat cepat Sebab, umur bibit yang sudah siap jual antara 14 sampai 30 hari Menjualnya pun tak perlu dijajakan lantaran pembeli datang sendiri Untuk memenuhi permintaan para pembeli, pengusaha binaan panah merah ini melakukan penyemayan bibit setiap hari Dibantu 57 karyawan, seluruh aktivitas perbibitan dilakukan dalam tiga greenhouse berangka baja berkapasitas 1 juta bibit Menurut Ansori, untuk mengetahui tren sayuran yang ditanam para petani Dia banyak dibantu oleh tim panah merah Dari informasi yang ia peroleh itu pula, Ansori menyiapkan persemaian sesuai kebutuhan pasar Ok, selamat menikmati